Hai, selamat datang kembali di my youtube channel. Video kali ini aku bakal membahas salah satu serum wajah untuk cowok yang lagi rame banget. Sesuai request kalian, akhirnya aku punya kesempatan buat cobain dan review produknya. IEG For Men Superface Serum. Bakal aku review di video kali ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke guys, jadi aku excited banget pas denger kalau si IEG For Men ini mengeluarkan produk skincare. Seperti yang kita tahu, kalau IEG For Men ini kan salah satu brand yang awalnya itu mengeluarkan produk hair care seperti shampoo dan hair tonic. Nah, produk hair care dari IEG For Men ini sudah pernah aku review. Kalian bisa tonton videonya. Awalnya aku agak kaget pas denger dari subscriber kalau IEG For Men ini mengeluarkan produk skincare. Aku pikir IEG For Men ini mengeluarkan produk face wash. Ternyata pas aku cek Instagram resminya IEG For Men, produk skincare yang dikeluarkan adalah face serum. Ini agak sedikit berbeda sih dari brand yang lain. Biasanya kalau brand skincare mengeluarkan produk, pasti yang bakal dikeluarkan terlebih dahulu adalah face wash. Tapi beda dengan IEG For Men ini guys. Dia mengeluarkan produk skincare, tapi yang dikeluarkan adalah face serum. Aku berharap sih IEG For Men ini nanti bakal mengeluarkan face wash dan moisturizer. Jadi bakal lebih komplit ya skincare dari IEG For Men ini. Oke guys, nggak perlu lama-lama lagi. Langsung aja kita bahas untuk produknya. IEG For Men Super Face Serum ini merupakan serum wajah yang dikhususkan untuk para pria dalam perawatan kulit wajah. Untuk kandungannya sendiri, IEG For Men Super Face Serum ini mengandung bahan utama seperti halnya asam amino, kemudian juga ada sodium hilaronate, hyacinomide, dan juga ginsai. Oke, kita beda satu-satu manfaat dari masing-masing kandungan. Serum ini mengandung asam amino, di mana asam amino sendiri bermanfaat untuk pertumbuhan sel-sel kulit baru dan juga jaringan ikat penting seperti halnya kolagen dan juga elastin. Sementara untuk sodium hilaronate sendiri, selain dapat membantu untuk menghilangkan jerawat dengan cara menyeimbangkan kembali kulit yang sudah terlalu kering ya, akibat eksfoliator yang terlalu kasar, pembersih wajah, dan berbagai perawatan kecantikan lainnya, bahan ini juga termasuk ke dalam deretan bahan dasar skincare yang tidak akan menyumbat pori-pori guys. Sehingga tidak akan mendorong munculnya komedo-komedo baru. Meskipun membuat kulit elastis dan juga lembab, namun kulit tidak akan memproduksi minyak yang terlalu banyak karena sodium hilaronate ini sangat ringan. Hal ini juga yang menyebabkan bahan ini lebih cepat dan mudah meresap ke dalam kulit. IG Forman Serum ini juga mengandung niacinomide. Kalian pasti tahu dong kalau niacinomide ini adalah mother of ingredients, di mana niacinomide ini adalah kandungan skincare yang umum ditemukan dalam produk perawatan kulit. Sebagai salah satu kandungan yang digemari, niacinomide dapat mengatasi bekas jerawat sehingga mencegah kerutan dan garis halus di wajah. Yang terakhir adalah ginseng. Siapa bilang ginseng hanya bermanfaat untuk kesehatan tubuh dan rambut saja. Ginseng juga memiliki manfaat untuk kulit wajah. Ternyata ginseng dapat memberikan manfaat yang besar untuk kulit wajah. Gak heran jika banyak sekali produk kecantikan berbasis ginseng sebagai kandungan utamanya. Kandungan pada ginseng sangat efektif untuk meningkatkan produksi kolagen di dalam kulit, terutama wajah guys. Hasilnya kulit kita bakal terbebas dari garis-garis halus dan kerutan. Oke, sekarang kita bahas untuk packagingnya. IG Forman Superface Serum ini dikemas dalam box berwarna hitam, dipandukan dengan warna hijau dan putih yang memberikan kesan maskulin namun tetap fresh. Nah, untuk botol serumnya sendiri guys sama seperti botol serum pada umumnya, berwarna putih dan dilengkapi dengan aplikator berbentuk pipet. Sementara untuk teksturnya sendiri lebih kental dan warnanya lebih ke putih pekat. Sekarang aku mau tunjukin ke kalian cara pakai dari serum EG Farmen ini. Caranya gampang banget, kalian tinggal teteskan saja 3 tetes serum ke wajah, kemudian usahakan secara merata dan pijat perlahan sampai cairan serum ini meresap ke dalam kulit. Meskipun teksturnya lebih kental, EG Farmen Superface Serum ini sama sekali tidak lengket di kulit dan benar-benar langsung meresap ke dalam kulit. Kalian dapat menggunakan serum ini 2 kali pada pagi dan malam hari setelah cuci muka. Oke guys, melihat kandungan terbaik di dalamnya, EG Farmen Superface Serum ini dengan pemakaian secara rutin dapat mencerahkan kulit kusang, kemudian bisa menyamarkan onda hitam bekas jerawat, melembabkan dan meremajakan kulit agar tampak lebih mudah. Selama menggunakan serum ini kurang lebih 2 minggu, aku sama sekali nggak mengalami iritasi, purging, atau breakout sama sekali, justru wajib makin cerah dan poli-pori tersamarkan. Oh iya guys, EG Superface Serum ini sudah teruji dermatologi anti-iritasi, bebas dari paraben, non-alkohol juga, gluten, dan juga fragrance. Kalian nggak perlu khawatir dengan serum ini, EG Farmen Superface Serum ini sudah mengartongi sertifikat dari BPOM dan juga MOI, jadi sudah dipastikan kalau serum ini aman dan halal untuk digunakan. Serum ini dapat digunakan untuk semua jenis kulit, jadi buat kalian yang punya jenis kulit sensitif, nggak usah khawatir buat pakai serum ini. Untuk harganya sendiri, serum dari EG Farmen ini dibanderol kurang lebih 100 ribuan untuk kemasan 30 ml. Buat yang penasaran dan pengen coba, nanti aku taruh link pembelian produknya di deskripsi box. Oke guys, sampai di sini dulu video review aku mengenai produk dari EG Farmen Superface Serum ini. Semoga menjawab rasa penasaran kalian mengenai produk ini. Sebelum aku akhiri videonya, jangan lupa dukung terus channel aku supaya bisa lebih berkembang dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Thanks for watching and see you next video guys. See ya!